Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kita kembali mengudara di kawasan Kaika Mandalika Untuk bersama-sama melihat dari kondisi terkini ya Progres capaian pengerjaan di jalur provinsi sepanjang 5,3 km ini Ya di sempatan sore hari ini kita akan bersama-sama mengajak kalian Untuk melihat secara keseluruhan baik dari zona barat menuju ke zona timur Ya seperti yang kita perhatikan untuk paket pertama Pengerjaan area trotoar pemasangan papling sudah mulai terlihat dikerjakan Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di area jalurnya sendiri Seperti yang kita lihat disini ya dibasahi terlebih dahulu disiram Setelah itu dilanjutkan untuk pemadatan Begitu juga untuk pengoneksian sistem drainase terus dilanjutkan sampai saat ini Ya kita doakan saja semoga untuk pengerjaannya lancar aman terkendali Sehingga di bulan Juli nanti seperti rencana ya Harus dilakukan untuk progres pengaspalan di jalur provinsi yang ada di depan Mahjid Nurbilad maupun di zona timur yang berada di Bundaran Sunggung sana Ya di sore hari ini buat teman-teman semuanya Saya ucapkan selamat bergabung di channel ini yang baru bergabung tentunya ya Dan buat kalian semua saya doakan semoga saja di kesempatan sore hari ini Kita semua dipermudahkan segala urusan Serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya aktivitas pengerjaan di jalur provinsi ini terus terlihat semakin signifikan ya Di beberapa titik tinggal beberapa bagian akan selesai dipasang Untuk sistem drainasenya dan langsung dilakukan yaitu penimbunan Begitu juga untuk pengerjaan di area trotoar Nanti akan ditaruh popling disini sudah disiapkan untuk materan-materialnya Di samping sebelah kanan ini sudah terlihat ya Ada beberapa popling-popling sudah ditaruh di bagian pinggir Untuk dipasang nantinya Begitu juga untuk badan jalan Terus dilakukan penghamparan lapisan LPA Atau lapisan dasar yaitu lapisan Sabe Supaya nanti mudah untuk dilanjutkan pengaspalan Seperti itu Ya jadi dengan tersambungnya nanti untuk jalur provinsi ini Maka bagus sekali untuk jalan yang berada di kawasan Kekang Mandalika ini menuju ke sirkuit Mandalika Supaya tidak macet nanti ya Untuk para penonton ketika banyak sekali penonton Yang menuju ke area sirkuit Mandalika Tentunya untuk menyaksikan aksi balapan Maka semuanya akan terjamin ya Untuk ke depannya lebih baik tentunya Ya untuk sirkuit Mandalika juga Seperti yang kita dengar informasi Pihak ini sudah berkoordinasi dengan pihak FIM juga ya Begitu juga untuk menghubungi pihak Dorna Kemungkinan nantinya masih didiskusikan Semoga saja untuk sirkuit Finlandia Yang batal tentunya bisa dialihkan ke Mandalika Nanti untuk kita sama-sama mengadakan ajang balapan dua kali jadinya ya Tapi itu masih rencana dan ini masih diskusikan Tentunya harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang sudah berkoordinasi seperti itu Ya terlihat disini teman-teman kita yang masih bekerja Kita support buat mereka Luar biasa ya Terus bersemangat melanjutkan aktivitas pengerjaan Dan disini sepanjang dari jalur ini sendiri Sudah terlihat jelas untuk pengahamparan lapisan dasar Disiram ya dan dipadati Ini artinya untuk pengaspalan di bulan Juli Akan sama-sama kita saksikan Dan terus kita akan pantau buat teman-teman yang ada di luar sana Dan terlihat untuk material-material papling yang berada di samping kanan ini Sudah diletakkan disitu Artinya untuk pemasangan papling ini akan segera kita lihat area trotor ini Maka bagus sekali nanti ketika sudah tersambung semuanya ya Akan tersambung di depan sirkuit Mandalika juga Yang sudah selesai untuk pemasangan atau pengerjaan di paket keduanya Sangat bagus sekali Tinggal penataan saja lebih lanjut area rumput dan sebagainya Ya disini teman-teman kita sudah terlihat pemasangan trotor ya Area papling maksud kita sudah mulai dikerjakan Kita juga di belakang tadi Kita lihat bersama-sama Jadi nanti bagus sekali ketika sudah tersambung semuanya Dan akan terlihat lebih sempurna tentu Kita terus doakan dan terus kita akan pantau Untuk melihat kondisi dan capaian pengerjaan di jalur provinsi Maupun kondisi di sirkuit Mandalika Oke disini kita berada di paket pengerjaan untuk jalur provinsi Yaitu paket kedua ya Di depan sirkuit Mandalika sepanjang 1,6 km Ya seperti yang kita perhatikan disini Sudah rampung pengerjaan terlebih dahulu Saat ini tinggal dikejar saja untuk pengerjaan paket pertama dan paket ketiga Ya untuk area trotor sangat bagus sekali di depan sirkuit Mandalika ini Begitu juga untuk logo Honda yang ada disana ya One heart Honda luar biasa sekali memang Bisa kita saksikan bersama-sama disitu sudah ready semuanya Maupun untuk para pembalap Honda terus latihan di sirkuit Mandalika Tentunya nanti harapan kita juga Semoga saja pembalap-pembalap nasional kita atau pembalap Indonesia Bisa lebih mantap kedepannya ketika latihan seperti ini ya Lebih menguasai area atau sirkuit itu sendiri seperti itu Ya kita berada di pintu gerbang utama Dan disini ketika sore hari Banyak sekali para pengunjung yang bersuap foto Begitu juga untuk para pedagang yang berada disini ya Rame sekali teman-teman ya Tapi tidak masalah ketika tidak ada event Tentunya boleh-boleh saja digunakan untuk para masyarakat sekitar Tetapi nanti ketika sudah digunakan untuk event, balapan dan sebagainya Tentunya akan pindah mereka ke bagian belakang atau tempat yang sudah disediakan Ya dan disini bisa kita perhatikan bersama-sama untuk pengerjaan di depan sirkuit Mandalika Atau di belakang VIP Village Seperti yang kita lihat ya Di area trotoar Di bahu jalannya untuk dinding pembatas Saat ini masih dilanjutkan Yaitu pemasangan Supaya siap semuanya untuk dinding pembatas yang ada disini Gitu juga untuk pintu gerbang utama Nanti untuk area parkir di bagian belakang tersebut Dan di seberang itu bisa kita perhatikan Pengerjaan juga terus berlanjut Kita masih belum tahu ya Kita belum eksklusifkan Nanti kita akan coba tanyakan Apakah yang akan dibuat disana Mungkin hotel dan sebagainya Atau mungkin kolam dan sebagainya Kita belum tanyakan Nanti kita akan lebih detail tentunya Supaya tidak salah informasi kepada teman-teman yang ada luar sana Ya terlihat untuk pengerjaan Untuk dinding pembatas masih terus berlanjut disini Nah ini merupakan jalur MM di sisi kanan Menuju ke Bukit Tribun Pak Jokowi Seperti yang pernah kita bilang Jadi disana juga terus dikerjakan Pintu gerbang utama juga akan dipasang disitu ya Coba kita turun lebih bawah sedikit Ya jadi seperti ini Ya pengerjaan di beberapa titik terus diusahakan Untuk pembenahan sirkuit Mandalika Begitu juga di zona timur Ini merupakan sambungan menuju ke paket ketiga Atau paket pengerjaan ketiga Untuk jalur provinsi yang ada di kawasan Kekai Mandalika atau penunjang infrastruktur sirkuit Mandalika ini Ya pengerjaan disini masih terus berlanjut Di bagian untuk pemerataan bagian dasar Di samping kiri maupun untuk jalurnya sendiri Sudah terbentuk ini tinggal lanjutan saja nanti Disiram, dilapisi lapisan prime coat dan di asfal juga ya Untuk kemajuannya sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan Kalau kita perhatikan di minggu lalu Jadi beberapa titik ini sudah tersambung juga Untuk sistem drainase maupun untuk beberapa bagian yang diperlukan Untuk pemasangan sistem drainase box cool bird Dilanjutkan kembali supaya nanti aliran air Terarah menuju ke bagian laguna tersebut Seperti itu Dan kita akan terus maju ke depan Sampai menuju ke Tanjungan ya Kita akan lihat aktivitas pengerjaan yang sudah didapatkan sampai saat ini Di zona barat menuju ke zona timur Jadi ini eksklusif kita berikan informasi maupun kondisi terbaru Capaian pengerjaan di jalur provinsi depan sirkuit Mandalika Dari zona barat menuju ke zona timur Untuk itu buat teman-teman semuanya Jangan kemana-mana ya Tetap stay tune bersama channel ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!